Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa ya Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal penduduk kita lebih banyak, sumber daya alam juga lebih melimpah. Aduh, kok bisa ya? Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah kalau di sana ada upin-upin? Bukan. Itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah... Padahal itulah faktanya. Indonesia ini memang lebih tertinggal daripada Malaysia. Malaysia lebih maju daripada kita. Nanti kalau misalnya aku cakap macam ini pun, ada aja deh netizen yang cakap, dia bilang, iyalah kalau di Malaysia itu luas wilayahnya sekian. Bukan alasan untuk menjadi tidak maju. Cina itu negara besar, populasi manusia yang sangat banyak sekali, tapi Cina bisa maju. Jadi itu bukan alasan, jadi ibaratnya gini, dia tidak memiliki alasan untuk gagal, tapi dia memaksimalkan apa yang dia punya untuk mencapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riantai. Kawan, bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan sehat selalu dan dipenuhi hutang. Semoga silahkan oleh hutangnya. Yang belum punya jodoh, semoga silahkan dapat jodoh kawan. Amin. Saya ucapkan terima kasih semuanya banyak-banyaknya buat kalian yang selalu setia menonton video-video saya ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya banyak-banyaknya dan saya doakan mudah-mudahan kalian disihatkan selalu. Dipanyakan umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Urusan dunia maupun urusan akhirat, amin. Dan saya juga berharap mudah-mudahan kalian tidak bosan menonton video-video saya ini. Kawan, jadi video kali ini saya akan membahas yaitu tentang sebuah negara Malaysia. Jadi negara Malaysia, diam-diam. Iya, tidak banyak omong. Dia tahu-tahu sudah mau menjadi negara madu. Kenapa mau? Karena perekonomian. Semuanya sudah mendorong negara Malaysia untuk menjadi negara maju kawan. Jadi syarat-syarat untuk menjadi negara maju itu sudah siap. Sudah mendekati, sudah hampir 90 persen kawan Malaysia. Nah, tinggal ketentuan bank dunia saja apakah Malaysia akan menjadi negara maju atau tidak kita lihat ke depannya. Kalau spekisiasinya semuanya sudah mempenuhi kawan. Sudah hampir terpenuhilah syarat-syarat untuk menjadi negara maju kawan. Jadi, Malaysia ini tak banyak sakap kawan. Tahu-tahu sudah menjadi negara maju kawan. Jadi, iya, dia diam-diam mengungguli negara Indonesia, negara-negara lain yang ada di ASEAN. Jadi, tak banyak sakap, langsung bukti nyata dan sudah hampir 90 persen. Oke kawan, sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Kenapa Malaysia sama-sama kita start, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia? Kenapa? Salah satu sebabnya, karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang dikerontorkan untuk Indonesia. Masakah pegawai honor kasihan 200 ribu satu bulan? Begitu komplit. Ikhlas kok. Ini dulu yang penting. Ya, jadi, sholat ikhlas. Mengajar harus ada fee. Kenapa bisa, Ustadz? Mau kita mau peningkatan kualitas? Iya, betul. Maka, Malaysia setingkat profesor, rektor UNM, itu gajinya kalau di Malaysia, saya pernah tanya-tanya, uang Indonesia di atas 100 juta. Wih, di atas 100 juta. Kipas-kipas di orang kalau satu bulan 100 juta, bisa dua istri. Umpama. Ini bu sensitif sekali. Umpama, ini ha. Coba, nonton tersinggung. Memang benar kawan. Orang Malaysia datang ke Indonesia itu biasanya berlibur. Jarang sekali. Mungkin tidak ada kawan orang Malaysia yang bekerja di Indonesia datang-datang jauh ke Indonesia untuk bekerja. Jarang sekali kawan. Mungkin ada satu dua kawan. Nah, tapi orang Indonesia sebaliknya. Datang ke Malaysia itu banyak sekali yang kerja di sana kawan. Gimana? Benar, betul? Ini banyak sekali orang Indonesia yang datang di Malaysia untuk bekerja. Jadi, kenapa? Tadi yang dibahas oleh Ustadz Aswati itu tentang pendidikan. Dana pendidikannya di Malaysia itu besar sekali digontorkan. Di Indonesia juga sama besar sih. Cuman, ada oknum. Banyak oknum. Bantuan untuk siswa. Banyak sekali penyelewengan dana. Untuk siswa yang kurang mampu. Itu banyak sekali kawan. itu sih faktornya. Sebenarnya, Indonesia juga penggontoran dananya juga besar untuk pendidikan. Cuman lebih besar Malaysia. Cuman di Indonesia sama? Ya itu banyak oknum kawannya dia. Dia memilih tempat pendidikannya. Tidak berkualitas seperti negara Malaysia. Padahal tadi, kata Ustadz Aswati, kita merdeka duluan Malaysia. Tapi maju duluan Malaysia. alasan kenapa Malaysia lebih maju daripada Indonesia. Kita simak kawan. Kenapa ya Malaysia lebih maju dari Indonesia? Padahal penduduk kita lebih banyak. Sumber daya alam juga lebih melimpa. Aduh, kok bisa ya? Ternyata, salah satu faktornya, karena Malaysia merupakan bekas koloni Inggris guys. Inggris lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pendidikan di koloninya guys. Beda banget tuh sama Belanda yang diskriminatif terhadap koloninya guys, khususnya di Indonesia. Tribumi yang bisa sekolah dan bisa bahasa Belanda itu cuman dari kalangan bangsawan dan triai. Rakyat jelata mah boro-boro. Sedangkan kalau di Malaysia itu merata guys, tanpa memandang kasta. Semua bisa belajar bahasa Inggris dan dapet pendidikan. Yang bikin SD Malaysia lebih baik guys. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan di sini bahwa ilmu itu lebih penting daripada apapun. Daripada harta. Kalau kita banyak harta tapi tidak punya ilmu, harta kita bakalan habis. Itu kawan. Jadi kalau kita punya ilmu walaupun tidak punya harta, tapi ketika ilmu kita manfaat, kita punya skill, kita bakalan dibutuhkan oleh seseorang. Dan ketika orang itu membutuhkan kita, kita otomatis bakalan dibayar. Skill kita, kemampuan kita, ilmu kita bakal dibayar oleh orang lain. Ketika skill kita di atas rata-rata, otomatis pendapatan kita bakalan di atas rata-rata. Jadi kalau, iya, jadi kesimpulannya ilmu itu penting. Yang tadi. Dan, yang dikenapa salah satunya yaitu Inggris, penjajah Inggris, yaitu dia menerapkan pembangunan dan pendidikan. Kalau kolonial Belanda di Indonesia, itu dia menerapkan pemerasan. Pembangunan sih ada cuma diperas. Rakyat dianggap yang hina. Jadi itu sih perbedaannya. Jadi, bukan mengutamakan pembangunan, tapi pendidikan dulu. Kalau penjajahan Inggris. Jadi, menyambung kawan, kenapa kita tertinggal, yaitu karena dulu yang jajah kita mendahulukan bukan pendidikan. Beda dengan Inggris. Beda dengan Malaysia yang jajah Inggris. Dia mendahulukan pendidikan. Jadi, ketika rakyat yang berpendidikan mempunyai sumber daya manusia yang tinggi, yaitu otomatis untuk memajukan sebuah negara, bakal lebih gampang lagi. Didorong lagi. Nah, itu sih kawan. Berarti betul. Omongan-omongan saya di video sebelumnya, kawan. Kalau pendidikan, sumber daya manusia, itu nyambung kawan. Dan itu bisa menyokong, mendorong lagi untuk sebuah kemajuan negara. Kalau kita sudah mumpuni menjadi negara maju, tapi tidak disokong dengan sumber daya manusia masyarakatnya, SDM masyarakatnya, kita tidak bakalan bisa maju. Atau susah kawan, susah maju. Kalau maju sih bisa, cuma lambat. Tapi susah kawan. Nah, jadi kita bakalan simak lagi, kawan. Jadi, alesannya ini kita lihat ya, kawan. Bang, lahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan dikalasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Apakah kamu di sana ada opini-pini? Bukan. Tersama-sama sendiri, dan kata-tata. Ternyata, kalau mau jadi negara maju, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, amanah dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaannya, semua hal itu udah dipenuhi sama Malaysia, lho. Sebenarnya sih, belum terpenuhi semua. Walaupun progresnya udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu, mereka berambisi pengen jadi negara maju. Tapi, ini baru target. Belum fix. Nah, kalau dibandingin, target kita sama mereka beda 20 tahun. Karena mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodo amat. Orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk. Bagi-bagi jabatan sama meras rakyat. Di sini, satu keluarga maju semua. Kalau menurut gue gimana? Saya mau denger pendapatan. Nah, lihat kawan. Barusan. Jadi, itu sih. Jadi, betul. Menurut omongan saya tadi di awal. Jadi, Mbak Liza sudah penuhi pendapatan per kapitanya tinggi, pengangguran rendah. Terus, pendidikannya yang berkualitas itu sudah hampir terpenuhi. Walaupun belum sepenuhnya, kawan. Tapi, menurut saya sudah 90% lah. Untuk menjadi negara maju. Berarti betul kan omongan saya tadi di awal. Nah, jadi kita akan simak lagi alasan lainnya. Kenapa Malaysia bisa lebih maju dari Indonesia, kawan. Kita simak. Keren banget. Negara tetangga kita, Malaysia, akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan diketahui bahwa perkembangan negara Malaysia 20 tahun lebih cepat daripada Indonesia. Dan faktanya, justru Indonesia malah diturunkan peringkatnya oleh Bank Dunia dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Yap, Malaysia resmi akan mendeklarasikan diri mereka sebagai negara maju di tahun 2025. Dan hal itu mendapatkan sorotan dari netizen Indonesia dan diketahui bahwa alasan mengapa negara Malaysia bisa melompat menjadi negara maju adalah karena memiliki pendapatan yang tinggi. Diketahui bahwa Malaysia sukses menjadi negara berpendapatan tinggi dan dikelompokkan menjadi negara berpendapatan menengah ke atas di tahun 2025. Malaysia akan masuk ke dalam kelompok negara maju. Semuanya ini dinilai dari pendapatan per kapita di Malaysia. Di tahun 2022, pendapatan per kapita mereka adalah 192,4 juta rupiah. Wow, angka ini tertinggi sejak kemerdekaan Malaysia. Di tahun 1957, pendapatan per kapita Malaysia hanya sekitar 3,5 juta rupiah. Ini menunjukkan peningkatan pesat dalam beberapa dekat saja. Dirisnya, peringkat Indonesia justru diturunkan oleh Bank Dunia menjadi berpendapatan menengah ke bawah. Ini disebabkan oleh perubahan ambang batas minimum yang ditetapkan serta penurunan pendapatan per kapita Indonesia. Nah, kawan lihat kan, Malaysia dinaikkan peringkatnya menuju oleh Bank Dunia, kawan. Dinaikkan peringkat ekonominya, kawan. Dengan setara dengan negara-negara maju. Betul lembuhan saya tadi di awal. Dan Indonesia sayangnya mulai diturunkan. Tapi ya, mau gimana lagi? Saya berdoa terus berdoa tetap mudah-mudahan Indonesia bisa mengimbangi Malaysia, bisa maju lagi. Mudah-mudahan bukan cuma Indonesia dan Malaysia. Semua negara yang ada di ASEAN, yang ada di ASEAN semakin maju lagi, kawan. Oke, dan ini ada salah satu alasan terakhir. Kenapa negara Malaysia bisa menjadi negara maju, kawan kita, simak. Malaysia diprediksi akan masuk ke dalam kelompok negara maju pada tahun 2025. Membilan Malaysia, padahal itulah faktanya. Indonesia ini memang lebih tertinggal daripada Malaysia. Malaysia lebih maju daripada kita. Nanti kalau misalnya aku cakap macam gini pun, ada aja netizen yang cakap, dia bilang, yelah kalau di Malaysia itu luas wilayahnya sekian, penduduknya sekian. Jangan bandingkan dengan negara kita yang besar segala macam. Tapi kan kalau misalnya kata Mbak Yu, kalau misalnya negara ini besar, banyak penduduknya, supply and demand. Ketika banyak penduduknya, banyak keinginannya. Iyalah, Petronas untung terus. Pertamina rugi terus. Petronas udah buka di beberapa negara dah. Pertamina cuma di Indonesia. Nah, dekat Indonesia nih, kelas menengahnya udah jatuh miskin. Korang tak boleh ada double job. Jadi ini adalah main job korang. Misalnya dia start nih dari pagi nih, sampai jam kerja 8 jam. Misalnya jam 5 sore, misalnya gitu. Ataupun misalnya dia start dari sore sampai malam, macam gitu. Pokoknya dihitung sampai 8 jam. Kalau dia ada putus nih, oh berarti terpantau dari aplikasi, dia akan terrating jelek. Indonesia nih negara apa? Negara mundur? Atau negara berkembang? Seharusnya kan Indonesia nih, lebih maju daripada Malaysia. Karena yang merdeka duluan tuh kan Indonesia. Itu fakta. Kalau misalnya dia warganya kena PHK, dia akan dikasih subsidi bantuan dari pemerintahnya. Rp20 juta. Dulu kalau misalnya nanya di OJ online, satu hari boleh dapat Rp700 ribu. Sekarang Rp100 ribu pun banyak potongan dia. Dengan pajak yang tinggi terus dipotong lagi gajinya. Banyak potongan lah ibaratnya gitu kan. Terus yang kedua, judi online. Paling banyak nih di Indonesia. Nah kawan, lagi-lagi saya bakal tekankan. Jadi, masyarakat kita, orang Indonesia, jumlah jiwa, orang Indonesia banyak. Itu bukan alasan. Bukan alasan untuk menjadi tidak maju. cina itu negara besar. Populasi manusia yang sangat banyak sekali. Tapi cina bisa maju. Jadi itu bukan alasan. Jadi ibaratnya gini, ada orang yang, jadi prinsip orang sukses itu, dia tidak memiliki alasan untuk gagal, tapi dia memaksimalkan apa yang dia punya untuk mencapai kesuksesan. dia tidak mencapai kesuksesan. Paham gak? dia tidak mencapai kesuksesan. Tapi dia punya modal. Ada yang ngasih modal. Saya dagang apa ya? Itu ciri-ciri orang yang memiliki banyak alasan. Yang penting yang terutama itu, mau dulu, niat dulu. Kalau kita udah niat, benar-benar niat, itu pasti semua alasan itu bakalan hilang, bakal sirna. Jadi tidak banyak alasan, kawan. Ya kita terima saja seperti Indonesia ini. Kita tertinggal oleh Malaysia, kita harus akui, kawan. Ya itu memang kenyataan, ya kawan. Walaupun pahitnya itu fakta, kawan. Kenyataan, kawan. Jadi tidak bisa dipungkiri, kawan. Nah, jadi benar, kawan. Jadi itu bukan alasan. Alasan logis, kawan. Ya udah, kalau kita tertinggal, ya udah tertinggal. Akui aja, kawan. Tinggal apa sih, kawan. Ya bukan cuma akui saja. Kita berusaha. Kita akui dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Untuk lebih baik lagi. Kekurangan yang ada di negara kita ini, kawan. Itu sih, kawan. Jadi jangan banyak alasan lah. Alasan jangan menyemenyik lah. Jangan banyak alasan kesana kemari. Intinya kalau ingin sukses, kita memanfaatkan semua yang kita miliki, kawan. Walaupun ada yang kurang, ya kita cari dulu kekurangannya. Kita perbaiki dulu kekurangannya. Nah, itu sih, kawan. Jadi bukan alasan, alasan, alasan. Jadi jangan banyak alasan. Untuk menjadi orang sukses itu tidak punya, tidak memiliki alasan. Banyak alasan, nah itunya. Tapi dia akan memanfaatkan semua yang dia miliki, kawan. Kalau punya alat seadanya, ya pasti dia bakalan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, itu sih, kawan. Itu bukan alasan logis lah. Itu saja sih mungkin pandangan dari saya, kawan. Pendapat dari saya. Buat orang-orang yang bilang, ya wajar, karena negara kita itu jumlah penduduknya itu banyak. Itu bukan wajar, kawan. Itu alasan, itunya. Alasan. Bukan wajar. Ya, kawan. Mungkin video yang sampai sini dulu. Dan buat kalian yang suka dan yang setuju dengan pendapat saya, silahkan koreksi. Silahkan bantah di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan komentar dengan video ini, silahkan tekan tombol linknya dan share sebanyak banyaknya video ini ke sosial media kalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi. Sehat selanjutnya, biar kalian bagi dan nyalakan tanda lonceng. Biar kalian selalu bagi. Oke, bye-bye.